Pemerintah Kabupaten Manokwari kembali menggelar konsultasi publik untuk membahas relokasi dan upaya perpanjangan Bandar Udara Rendani bagi warga kompleks polisi tidur 13. Beberapa warga meminta perpanjangan Bandar Rendani sebaiknya dilakukan ke arah laut, bukan ke pemukiman warga. Senin siang Pemerintah Kabupaten Manokwari kembali menggelar konsultasi publik untuk membahas persoalan yang selama ini terjadi akibat perpanjangan Bandar Udara Rendani Manokwari yang akan dilakukan pada tahun 2018 mendatang. Asisten satu setda Kabupaten Manokwari, Wanto, dalam arahannya menyampaikan konsultasi publik ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan dari hasil sosialisasi yang telah dilakukan pada beberapa hari yang lalu. Kegiatan ini melibatkan bagian pertanahan setda Kabupaten Manokwari pihak Bandar Udara Rendani Manokwari dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manokwari. Dirinya berharap bila ada masukan ataupun pendapat dari masyarakat yang terkena dampak dari pengembangan Bandar Udara Rendani Manokwari agar bisa disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Manokwari. Berkenaan dengan rencana pembangunan perpanjangan runway Bandara Rendani. Oleh sebab itu Bapak-Bapak dan Tunggu yang saya hormati kami barangkali pertemuan ini akan bukan mengulang tetapi barangkali untuk melihat barangkali ada yang tersisa tersisa yang belum ditanyakan, tersisa yang belum dijelaskan mari kita sama-sama dalami sehingga kita semua bisa melakukan itu melalui tahapan-tahapan ini dengan baik dan masyarakat bisa menerima informasi yang sangat jelas. Salah satu perwakilan masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah kompleks Polisi Tidur 13 meminta agar Pemerintah Kabupaten Manokwari dapat memberikan data yang jelas kepada masyarakat yang terkena dampak dari pengembangan Bandara Rendani. Sebab selama ini masyarakat menilai Pemkap Manokwari tidak serius dalam melihat masyarakat yang terkena dampak dari pengembangan Bandara Rendani. Saya akan melanjutkan kemarin nanti lagi uang berang waktu tidak efisien sekarang saya minta dengan jelas Bapak-Bapak menyebutkan pastinya Bapak-Bapak sudah punya data keluarga siapa saja yang akan pindah dari tempat ini dan kemarin Yudhmi katakan bahwa mau tidak mau suka tidak suka kita harus angkat kaki demi kepentingan umum dan demi banyak orang. Sementara itu masyarakat lainnya juga meminta agar pengembangan Bandara Rendani bisa digambangkan ke arah laut ujung bandara seperti yang dilakukan di Bandara Ngurah Rai Bali yang diperpanjang ke arah laut dengan menimbun material sehingga tidak mengganggu warga di sekitar wilayah kompleks Polisi Tidur 13 konsultasi publik yang dilakukan kali ini merupakan konsultasi lanjutan sebab sebelumnya sosialisasi juga telah dilakukan oleh Pemkap Manokwari bersama masyarakat yang berada di kompleks Polisi Tidur 13 pada Jumat 8 September kemarin sosialisasi ini dilakukan untuk mencari jalan keluar bagi masyarakat yang tidak ingin dipindahkan dari lokasi mereka Natalindo Kiroai menggabarkan